Indonesia memiliki beragam suku dan budaya. Salah satunya, tarian daerah. Nah, hari ini kita akan membahas tarian dari Pulau Paling Barat Indonesia, yaitu Provinsi Aceh. Tari Bungong Jumpa berarti bunga cempaka. Bungong Jumpa atau bunga cempaka adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Bagi masyarakat Aceh, tari Bungong Jumpa ini memiliki arti yang sangat penting, di mana menceritakan bahwa tarian ini menggambarkan semangat dan keindahan tanah Aceh yang disimpulkan dengan bunga khas di Kesultanan Aceh, yaitu Bungong Jumpa. Nah, anak-anak, hari ini kita akan berlatih bersama-sama menarikan tarian Bungong Jumpa. Tarian Bungong Jumpa ini dibagi ke dalam dua gerakan, yaitu gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari gerakan berdiri. Oke, sekarang semuanya berdiri ya. Kita lakukan gerakannya bersama-sama. Oke, anak-anak, hari ini kita akan berlatih tari Bungong Jumpa. Ini gerakan yang pertama, tangan kanan di atas seperti ini dan tangan kiri di depan dada. Ya, prosesnya diungkel, ambil, dibuang. Ambil, buang. Oke, sama juga dengan sebelah kirinya. Posisi tangan seperti ini, ambil, buang. Ambil, buang. Oke, nah sekarang kita gerakan kaki ya, pada gerakan kaki. Tolong diperhatikan, ini gerakan kaki, kaki kanan diangkat seperti ini. Jempol menyentuh lantai, ya, jadi posisinya seperti dijinjit. Oke, ini. Hitungan satu, dijinjit. Dua, tutup. Jinjit, tutup. Jinjit, tutup. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita coba gerakan tangan dengan gerakan kaki. Ya, seperti ini. Kita coba sama-sama ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tujuh, delapan. Oke, bisa ya. Semuanya bisa ya. Nah, sekarang kita akan coba satu kali lagi. Ya, jadi kakinya seperti ini. Diangkat, dijinjitkan. Jempol kakinya. Nah, tangannya seperti ini. Diungkel, ambil, buang. Dan kakinya ditutup kembali. Nah, pinggirnya juga sama. Jinjit, tangannya ambil. Ya, seperti ini. Ambil, kaki jinjit. Ya, terus hitungan kedua. Dibuang, kaki ditutup. Oke, semuanya bisa ya. Kita coba satu kali lagi dengan hitungan. Ya. Gerakan yang pertama, kita mulai dengan hitungan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, bisa ya semuanya. Oke, mis yakin kalian semua sudah melakukan dengan baik. Nah, mis ingatkan lagi. Dalam satu gerakan ini, dilakukan sebanyak empat kali delapan. Yaitu empat kali pengulangan. Ya, jadi dalam satu tarian itu, satu hitungan itu ada delapan. Jadi, hitungannya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, seperti itu ya. Jadi, bisa ingatkan lagi. Gerakan ini dilakukan sebanyak empat kali delapan. Ya, nah sekarang kita mau coba dengan gerakan kepala ya. Dengan gerakan kepalanya ini, perhatikan arah kepalanya ya. Jadi, apabila dia menghadap ke kanan, gerakan kanan, maka arah hadapnya itu ke kanan. Ya, contohnya seperti ini. Tangan kanan dan arah hadapnya melihat tangan kanan. Nah, untuk yang kirinya seperti ini. Ya, jadi kita coba sama-sama menggunakan gerakan kepala, tangan, dan kaki. Ya, kita coba sama-sama. Kalian ikutin gerakan miss. Oke, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, seperti itu ya. Nah, bagaimana? Gampang? Kita coba bersama-sama dengan musik. Oke? Ikutin ya. Empat kali lapan pengulangan. Oke, tujuh, delapan. Nah, kalian sudah bisa untuk gerakan yang ini. Semangat dan sekarang kita masuk ke gerakan yang kedua. Badan kalian, seluruh badan menghadap serong kanan. Ya, ini untuk yang ke arah kanan dulu. Tangan kalian seperti ini. Diluruskan dan menghadap ke atas. Nih, telapak tangannya menghadap ke atas. Ya, diangkat. Ya, hitungan ke satu itu tangannya diangkat, kaki kanannya dimajukan. Ya, jadi tangannya diangkat dan kakinya maju. Hitungan pertama. Hitungan kedua, tangannya di belakang dan kakinya mundur ke belakang. Nah, untuk ke kirinya juga sama. Ya, tangannya seperti ini. Arah hadapnya serong kanan. Hitungan pertama, hitungan satu, tangan diangkat ke atas, ya. Dan kaki kirinya di depan, seperti ini. Dan kaki kirinya ke belakang, seperti ini. Oke, bisa ya. Nah, kita coba bersama-sama. Ya, dua kali lapan, dua kali delapan. Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, ingat. Untuk ke arah-karatnya, dua kali, dua kali. Satu, dua, tiga, empat. Oke, nantuk kirinya. Satu, dua, tiga, empat. Oke, kita coba bersama ya. Biar semuanya terbiasa dan semuanya bisa. Dan kita bisa menari bersama-sama. Nah, ikutin gerakan miss. Tangannya seperti ini, ya. Telapak tangan menghadap ke atas, kakinya seperti ini. Oke, kita mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, jadi hitungannya dua kali dua kali, ke kanan dua kali, dan ke kiri dua kali. Oke, semuanya bisa. Kita coba dengan musik. Oke, nah gerakannya gampang bukan? Oke, semangat ya. Kalian bisa latihan di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Bye. 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 Bye! Terima kasih.